Menebak kepribadian kamu berdasarkan tanggal lahir. Tanggal berapa kamu lahir? Tahukah kamu bahwa kepribadian seseorang bisa ditebak dari tanggal lahirnya? Ada beberapa karakter dan kepribadian yang disimbolkan oleh hewan. Sementara itu, simbol ini bisa didasarkan oleh tanggal lahir. Penasaran seperti apa kepribadianmu jika dilihat dari tanggal lahir? Simak yang berikut ini. Nomor 1. Tanggal 1-7 disimbolkan beruang. Jika kamu lahir pada tanggal 1-7, maka kepribadian kamu bersimbol hewan beruang. Orang-orang yang lahir pada tanggal tersebut biasanya akan melewati pasang surut hidup dengan energi yang tinggi hingga rendah. Untuk menghadapi hal tersebut, perlu bekal kemampuan untuk mengembangkan kekuatan serta rasa percaya diri. Kamu perlu banyak belajar bagaimana cara mengambil tindakan, sehingga kemampuan kepemimpinanmu terasah. Akan tapi, jangan biarkan kekuatan dan kepercayaan diri itu melemahkan kemampuanmu untuk berempati pada kondisi orang lain. Jadilah pemimpin yang baik dan bisa memperjuangkan banyak orang. Nomor 2. Tanggal 8-14 disimbolkan kuda. Kuda merupakan simbol bagi orang-orang yang lahir pada tanggal 8-14. Jika kamu lahir pada periode tersebut, kamu memiliki kepribadian yang berkeinginan kuat dan memiliki banyak energi. Kekuatan alami yang besar itu menolongmu untuk tetap termotivasi dalam menjalani hidup. Bisa dari atau tidak di dalam dirimu ada keseimbangan antara penggunaan insting dan logika. Namun, kamu kerap tergelincir karena semangatmu yang sangat besar bahkan terkesan mengebu-gebu. Dengan hal ini, disarankan agar kamu selalu mengasah kontrol emosi agar insting dan logika bisa digunakan secara maksimal. Usahakan untuk mengendalikan segalanya dengan hati serta pikiran tenang. Nomor 3. Tanggal 15-21 disimbolkan nelang. Bila tanggal lahir, kamu adalah tanggal 15 hingga 21, maka simbol kepribadianmu adalah elang. Orang-orang yang lahir pada periode tersebut memiliki visi yang jelas dalam hidupnya dan diperlengkapi dengan intuisi yang tajam. Namun, demikian, mereka biasanya mengalami kesulitan untuk bisa fokus untuk mencapai visi. Pribadi elang mudah tergoda dengan banyak hal. Jika kamu termasuk salah satu dari elang tersebut, sebaiknya selalu berusaha untuk melihat visi yang ditetapkan sejak awal setiap kali tergoda dengan hal lain. Biasakan untuk selalu memperdalam kemampuan berpikir agar setiap pilihanmu tak hanya didorong oleh nafsu sesaat. Nomor 4. Tanggal 22-31 disimbolkan rusa. Lahir pada tanggal 22-31 memiliki kepribadian yang sensitif. Mereka disimbolkan oleh rusa. Orang-orang yang lahir pada tanggal ini biasanya memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Jika kamu merupakan orang bersimbol rusa, kamu dianugerahi dengan kemampuan intuisi yang melebihi tiga hewan lainnya. Bahkan sebagian di antaranya bisa memiliki keahlian layaknya cenayang yang dapat membaca dan merasakan energi dari kepribadian. Seseorang dalam sekali pertemuan saja, kamu akan menghadapi sebuah tantangan dengan cara yang sudah dipikirkan secara masak sekaligus mengandalkan sisi spiritual. Yang perlu diperhatikan oleh orang-orang ini adalah untuk bisa selalu mengambil jarak dengan perasaan agar dapat menjalani hidup secara lebih ringan. Well teman-teman, apa nih simbol buat diri kamu? Sudah mulai bisa menebak kepribadian sendiri dan memperbaiki segalanya sejak lebih awal. Semoga informasi ini bermanfaat. Meski tanggal lahir dikatakan bisa dijadikan perantara untuk menebak kepribadian, ini tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya, kepribadian seseorang bisa ditentukan oleh banyak hal termasuk lingkungan, pendidikan hingga berbagai pengalaman. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga share, agar video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.